Intro Selamat pagi Pak Misa, harus tegas dikatakan tekad bangsa ini, bangsa Indonesia untuk pemberantas korupsi berada di ambang gawat gerurat semangat pemberantasan korupsi juga mulai kembang kembis musababnya tentu karena lemahnya organ-organ garis terdepan untuk pemberantasan korupsi parahnya para elit yang mestinya menjadi panutan untuk pemberantas korupsi justru dengan telanjang mempraktekkan pelanggaran hukum hingga melakukan perbuatan rasuah atau korupsi itu sendiri untuk itulah tugas manitia seleksi calon pemberantasan korupsi dan anggota Dewan Pengawas KPK memiliki tugas yang amat berat pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 26 Juli 2024 dengan tema pertaruhan pemberantasan korupsi bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Godens Yuswari Bang Godens, selamat pagi selamat pagi sehat-sehat Bang? harus sehat ya ini korupsi kita bicara soal pemberantasannya tapi sebelum kita bahas editorial ini Bang Godens dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini kita tinggalkan berita itu misalnya kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul pertaruhan pemberantasan korupsi ini menarik Bang Godens karena kalau bertaruh kan tidak boleh ya sebetulnya tapi kenapa kemudian editorial mengatakan ini adalah pemberantasan korupsi pertaruhan pemberantasan korupsi Bang Godens? ya pertama-tama kita harus mengatakan lembaga KPK sebagai institusi yang diatur dengan undang-undang merupakan lembaga super body ya kekuatannya sangat kuat dibentuk juga karena disadari di dalam rumasan undang-undangnya itu karena lembaga penegak hukum tradisional kejaksan dan kepolisian itu tidak terlalu kuat di dalam pemberantasan korupsi lembaganya sudah kuat problemnya sekarang lembaga yang kuat harus diisi oleh orang-orang yang kuat nah orang-orang yang kuat untuk mengisi KPK inilah untuk memimpin KPK inilah jangan sampai seperti yang sekarang ini pada saat ini di apa perasaan publik itu inilah KPK yang paling apa lemah ya bahkan pimpinannya terjerat dengan dugaan kasus korupsi karena sampai sekarang kan belum disidang-sidang jadi terjerat dugaan kasus korupsi bagaimana lembaga KPK yang disebut super body harus dipimpin juga oleh orang-orang yang super kuat gitu kalau orang yang lemah tentu tidak ada harapan untuk pemberantasan korupsi nah saat ini proses seleksi pimpinan KPK itu sedang berlangsung nah banyak sekali harapan masyarakat yang ditangkap gitu ya harapannya agar mereka yang saat ini berada di dalam sistem KPK tidak ikut terlibat di dalam proses seleksi tetapi kita juga katakan jangan menutupi peluang orang kalau memang undang-undangnya tidak mengatakan seperti itu semua itu sangat bergantung kepada panitia seleksi pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK oke kita akan bahas itu Bang Godens dan Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 26 Juli 2024 Pertaruhan Pemberantasan Korupsi harus tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat semangat pemberantasan korupsi juga mulai kembang kempis perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi Survei Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi potret sikap antikorupsi yang mulai kehilangan energi IPAK tahun ini berada di level 3,85 atau lebih rendah 0,07 poin jika dibandingkan dengan IPAK 2023 3,92 poin musababnya tentu karena lemahnya organ-organ garis terdepan pemberantasan korupsi para elit yang mestinya menjadi panutan untuk memberantas korupsi justru dengan telanjang mempraktikkan pelanggaran hukum hingga melakukan perbuatan raswa itu sendiri untuk itulah tugas panitia seleksi atau pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK memiliki tugas yang amat berat di tangan 7 anggota pansel pilihan Presiden Joko Widodo inilah masa depan pemberantasan korupsi negeri ini bakal ditentukan di tahapan pertama mereka telah menuntaskan seleksi administrasi ada 236 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi administrasi dari 318 pendaftar sedangkan untuk calon anggota dewas KPK didapatkan 146 orang yang lolos dari 207 pendaftar saringan awal pansel ternyata masih menyisakan sejumlah figur kontroversial termasuk juga kandidat yang memiliki afiliasi dengan kekuatan politik pansel dituntut jeli untuk tidak meloloskan figur-figur semacam ini yang hanya bakal membuat pemberantasan korupsi mundur dengan kondisi bahwa kepemimpinan KPK periode ini gagal total tentu komisioner yang kembali mendaftar sebaiknya tidak perlu masuk pertimbangan untuk tahapan seleksi berikutnya apalagi bagi kandidat petahana yang masih tersandra dengan kasus etik yang masih berproses di dewas KPK sudah sepatutnya tidak perlu pertimbangan lama untuk mencoretnya sandangkan kandidat yang membawa kepentingan politik tertentu bila diloloskan berpotensi bisa menjadi penghalang dalam pemberantasan korupsi karena apabila mereka terpilih akan menjadi batu sandungan dan bias dalam melakukan penegakan hukum di KPK seleksi administrasi memang tahap pertama dari rangkaian panjang sebelum akhirnya pansel akan memberikan 10 nama capim KPK kepada presiden masih ada uji tes tertulis yang terdiri dari uji kompetensi dan psikotest lalu selanjutnya profile assessment dan dilanjutkan dengan uji publik sebelum tes terakhir wawancara publik tentu berharap pansel memperhatikan aspek integritas dari tiap-tiap kandidat pasalnya integritas menjadi modal utama seorang komisioner KPK tanpa nilai tersebut KPK bakal menjadi sapu kotor yang sulit membersihkan rasuah di negeri ini tegak atau rontoknya semangat pemberantasan korupsi bakal ditentukan kinerja KPK periode mendatang akankah KPK periode mendatang mampu membalikan keadaan dari yang saat ini banyak komisionernya terlilit kasus mampu menjadi panutan untuk berada di garda terdepan pemberantasan korupsi dipundak ketujuh anggota pansel inilah murwah KPK dipertaruhkan di tangan mereka asap pemberantasan korupsi bangsa ini dipertaruhkan karena KPK masih diharapkan untuk berada di garis terdepan sebagai trigger pemberantasan korupsi di bagian berikut anda bisa ikut menyatakan pendapat anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih kerana anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita akan bertanya sebentar ya kepada mantan pimpinan KPK yang sudah tersambung Pak Saud, selamat pagi Selamat pagi, Leonard dan teman-teman di studio lainnya Pak Saud, saya cari-cari dari 236 nama yang lolos seleksi tahap pertama calon pimpinan KPK nama Pak Saud tidak ada di situ kenapa tidak ikut melamar Pak? ya saya bilang selama undang-undangnya masih yang sekarang janganlah ya begitu bikin sakit kepala aja ntar tapi nama-nama itu banyak yang cukup dikenal orang dan kalau dicatat ada 8 internal petugas KPK ya mulai dari pimpinan sampai di bawah pimpinan yang lolos nih ini berarti seleksinya berjalan dengan apa yang kita harapkan rakyat harapkan atau seperti apa kalau menurut Anda Pak Saud? ya mereka kan seleksinya baru sifatnya administrasi ya saya malah kemarin melihat ada orang yang punya pengalaman di pajak ya kan itu bicis itu bidang ekonomi juga semuanya juga baik artinya gini semua amit adminnya itu dilengkapi SKCKnya gak kedalu warsa ijazahnya di apa namanya di di apa namanya itu oleh universitasnya di menyatakan bahwa itu asli dan seterusnya karena seleksi administrasi kan baru menyeleksi hal-hal yang sifatnya admin gitu jadi kita belum bisa juga menganggap bahwa mereka akan melihat beberapa orang ini juga punya punya bakat untuk memberantas korupsi gitu karena ini memang masih iya pak silahkan pak silahkan silahkan pak iya dari KPK sendiri saya melihat itu ada sekitar 22 nama ya di luar dari dua nama pimpinan yang masuk itu ada beberapa yang menurut saya mudah-mudahan ya mereka di luar dari dua nama pimpinan itu karena yang sudah terbukti dua pimpinan itu gak pruden di periode ini saya berharap satu di antara mereka itu dari 22 nama itu bisa masuk di luar dari yang dua nama ya kalau dua nama itu kita gak merekom lah kalau menurut saya sih dua nama maksudnya komisioner yang sekarang masih menjabat begitu ya pak Saud ya iya karena kan sudah terbukti bahwa dia kan gagal ya dan kalau katakan mereka bekerja dari sisi undang-undang ya ya undang-undang gimana pun kalau anda baik ya baik gitu anda pakai undang-undang tahun yang dibuat ada tahun 180 aja kalau kan tahun 80 itu ada undang-undang juga dibuat ya paling gak akan sudah hampir 30 undang-undang anda akan pruden gitu jadi jangan bikin pembenaran dan seterusnya jadi pemberantasan korupsi itu kan lima orang itu kan dia dengan Tuhan ya tapi kalau dia dengan teman-temannya ya sesah gitu ya jadi tidak bisa kita beri kesempatan kedua begitu pak untuk memperbaiki diri enggak ya pak kalau saya ditanya saya enggak merekom ya karena enggak kipianya kinerjanya juga kan enggak menunjukkan tadi kan di dalam editorial juga disebut kalau di sana ada pekerjaan pencegahan ternyata enggak berhasil tuh perilaku korupsinya nurun orang bilang Pak Sawit kan cuma 0,0 sekian iya yang diteliti kan sebelasan ribu rumah tangga itu jadi berapa orang jadi jangan dilihat hanya kan disebutnya IPAKnya itu kan 0,0 sekian turun jangan dilihat dari itunya tapi basically turun gitu iya jangan jangan bicara soal statistiknya ya pak karena statistik kadang-kadang bisa menipu iya iya kan saya selalu bilang di dunia iya kalau kita melihat nama-nama yang sudah dimunculkan ini pak ada banyak nama-nama yang orang-orang banyak berpengharapan pak ada yang punya latar belakang penegak hukum mulai dari KPK dari kejaksaan dari kepolisian sampai beberapa nama yang lain kalau anda lihat kelihatannya nama-nama yang memang kita masih bisa percaya ini akan lolos atau tidak di tahapan berikutnya pak Sawit ya agak sulit ya saya gak ngerti pansel ini siapa yang meremot juga sekarang karena ada beberapa memang nama saya gak menyebut beberapa yang menurut kita memiliki integriti dan kita percaya karena sudah given ya angka yang sekian ratus ini kita gak mungkin ubah lagi kecuali kalau nanti teman-teman yang lagi judicial review novel CS kan lagi judicial review supaya mereka bisa ikut dan saya lihat di MK juga saya lihat itu sangat lambat ya mereka baru sidang kemarin kita harap nanti mereka ada putusan selan untuk kemudian novel dan lain-lain bisa ikut jadi tapi di luar dari nama itu maksud saya yang ada sekarang ini saya gak ngerti pansel itu apa mereka juga datang dengan Tuhan ya kan saya udah bilang tadi anda sekarang mencari orang yang datang dengan Tuhannya ya panselnya juga harus datang dengan Tuhannya bukan datang dengan majikannya kayak gak begitu ya pak iya kan iya dong jadi anda harus menggunakan mata hati dan kemudian nanti oke akan ada tanggapan dari masyarakat baik dukungan dan yang lain-lain civil society harus ngelihat ini kok ada tanggapan karena kalau kecurangannya sedikit aja harus dicoret gak mesti mesti kejadian yang gede-gede pidana dan seterusnya ini kan kita bicara etik kita bicara etik dia pernah melanggar etik waktu dia kerja umpamanya datang ke satu daerah kemudian bagaimana ada surat dari daerah orang itu waktu tugasnya di daerah seperti ini itu langsung coret aja itu beresiko orang seperti itu karena soal etika sulit untuk berubah begitu ya pak ya menurut Pak Saud ya iya gak ada juga orang tiba-tiba jadi baik ada orang tiba-tiba tiba-tiba jadi baik Pak Saud ini kan tahapannya masih panjang ya dan di ujungnya juga harus ada fit and proper test lalu kita juga lihat ada konon katanya susah membuktikan tapi selalu setiap kali seleksi capim KPK disebut ada titipan politis pak dari anggota Dewan Anda bisa lihat di seleksi sekarang ini bebas akan bebas dari itu atau akan tetap sama saja Pak Saud kalau saya bilang dari sisi manajemennya risikonya semakin tinggi ya kalau dulu risikonya bisa ditekan karena kan dia masih independen sekarang dia udah bagian dari pemerintah sedangkan pemerintahnya sekarang itu bergen dengan legislatifnya jadi risikonya semakin tinggi dari kecurigaan kita semakin tinggi ya praktis kita harus lebih memperhatikan ini detail teman-teman civil society harus nempel benar di pansel ini bahwa mereka memang prudent termasuk kalau boleh ditanya juga itu yang sekian ratus mendatar lulus 74% ya admin itu kenapa dicoret tanya juga kan karena saya itu udah sebutnya ada bilang orang lulus ada orang yang saya kenal persis dia menangani pajak tapi gak jelas kenapa kalau dia tiba-tiba gak muncul gitu kita gak tahu maksud saya gini loh jadi kita harus masuk ke detail-detail jadi kalau Leo tanya apakah nanti politiknya tinggi yes karena memang sudah katakanlah ini memang bagian dari upaya bersama eksekutif dan legislatif ya kan which is nanti KPK kita ganti bila perluannya ditentukan presiden dan seterusnya tetapi risikonya menjadi tinggi gitu Leo oke jadi memang ini adalah waktunya kita semua memperhatikan memelototi dan harus berani untuk memberikan sanggahan ya Pak Saud ya kalau memang ternyata prosesnya tidak benar begitu ya Pak ya jadi saya pikir masyarakat siapkanlah waktunya karena ini menyelamatkan negeri angka indeks persepsi korupsi kita 34 angka 34 itu kalau kita kasih sama orang yang ngawur-ngawur bakal nanti tahun depan jadi 30 tuh Leo jangan sampai ya tapi bisa jadi itu terjadi baik terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang sudah mencerahkan kami pagi ini selamat pagi Pak Saud Pak Saud Sitomorang Bang Godens kan pernah menjadi pimpinan KPK harusnya sih lebih tahu ya daripada kita pertanyaannya adalah ketika barusan Pak Saud mengatakan risikonya makin berat terutama untuk seleksi capim kali ini apakah kemudian kita bisa berharap bahwa hasil dari pansel ini akan mendekati harapan kita semua ya berharap sih harus ya ini kan pergantian pimpinan KPK itu kan akan terjadi pada bulan Desember masih ada waktunya nah bagaimana supaya calon-calon yang terpilih nanti itu mendekati ideal karena itu tidak ada jalan lain masyarakat harus melibatkan diri secara proaktif untuk memberikan penilaian terhadap nama-nama 236 nama calon pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK aktif untuk memberikan masukan tetapi kita juga ingat pansel masukan masyarakat itu jangan hanya formalitas gitu harus benar-benar diuji kebenarannya kita juga tidak mau masyarakat memberikan laporan-laporan yang tidak valid tetapi ada satu hal yang menarik tadi yang dikatakan Pak Saud itu mereka yang sudah terbukti atau diduga melakukan pelanggaran kode etik di dalam institusi manapun saatnya sekarang itu berasal mesinnya tidak diloloskan memang ada yang lolos ya ya ada beberapa sih nama ya masih terkait dengan kasus pelanggaran etik di institusi sekarang tetapi masih nama-nama itu masih abredar mungkin Panditia Seleksi berpikir Bang bahwa yang tadi saya tanyakan ke Pak Saud namanya etika moral begitu kan ya bisa saja kemarin lancung salah tapi kita beri kesempatan berikutnya second chance supaya kemudian bisa memperbaiki diri mungkin pemikiran pansel seperti itu Bang ya kalau belum terbukti diduga melakukan pelanggaran etik ya tidak apa-apa seperti itu tetapi kalau sudah terbukti ya mestinya nggak usah orang yang bersangkutan tidak perlu apa mengajukan diri ikut di dalam proses dan pansel juga harus tegas-tegas aja gitu jangan kemudian melunak begitu maksud saya bagaimana masukkan masyarakat sekarang ini kan proses saat ini proses menjaring aspirasi masyarakat penilaian masyarakat terhadap nama-nama yang diloloskan secara administrasi pertanyaannya adakah kecerbukan dari pansel untuk mengumumkan apa saja masukkan dari masyarakat penilaian masyarakat terhadap nama-nama yang sudah diloloskan ini jangan sampai persyaratan penilaian masyarakat itu hanyalah formalitas kita mesti ingatkan bahwa yang disebut aspirasi masyarakat masukkan masyarakat itu harus bermakna dan juga harus transparan dan orang yang memberikan masyarakat juga diberitahu nantinya oleh pansel KPK kenapa alasan yang disampaikan dicerima atau tidak dicerima itu mestinya yang bersangkutan yang memberikan masyarakat juga mengetahuinya kita bicara faktanya dari 236 nama ini kan yang tadi Bang Godin saya katakan ada nama-nama yang Pak Saud Situ Morang juga katakan kita ragukan karena pernah melanggar etika pernah juga ada dugaan kasus-kasus hukum gitu kalau kemudian 236 ini sudah masuk Bang sudah ada di dalam daftar apakah kita kemudian bisa berharap bahwa nama-nama yang memang kita ragukan itu akan tersaring dalam tahapan-tahapan seleksi berikut ya proses tahapan pemilihan seleksi pimpinan KPK ini terus serah saja Leo ini proses yang sangat-sangat menarik ya kalau di awal itu seakan-akan prosesnya itu dilakukan secara profesional karena dipilih oleh sebuah panitia seleksi tetapi ujung-ujungnya adalah proses politik karena nama-nama itu nanti oleh presiden akan diajukan kepada presiden DPR di DPR baru dilakukan fit and proper test nah proses fit and proper test itu selalu ada ruang untuk kompromi di sana nah proses politik di ujung ini yang akan juga ikut menentukan apakah orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK nanti itu orang-orang yang capable atau tidak atau orang-orang yang menyiapkan diri atau membuka dirinya untuk melakukan kompromi-kompromi dengan politik itu pertanyaannya Bang kalau kemudian proses awalnya saja sudah ada beberapa nama kalau menurut Pak Saud yang tadinya diharapkan masuk di dalam 236 ini ternyata tidak ada lalu yang nama-nama yang tadinya diharapkan tidak masuk ternyata masuk apa jaminannya kita akan melihat tahapan-tahapan seleksi berikutnya akan bisa menyaring yang buruk-buruk ini Bang dan kemudian bisa meloloskan yang memang bagus yang bisa memperbaiki keadaan KPK jaminan kepada publik itu tidak ada karena jaminan itu ada pada integritas dari panita seleksinya sendiri nah pertanyaannya apakah panita seleksi yang terpilih sekarang ini benar-benar dipilih berdasarkan kriteria yang mumpuni yang transparan atau hanya karena penunjukan ini kan soal kebenangan itu pada sisi pertama nah panitia ini kalau diisi dengan orang-orang yang benar-benar berintegras berintegritas tentu mampu menyeleksi orang-orang yang berintegritas pula untuk menjadi calon calon-calon yang nanti nama itu 10 nama yang diajukan kepada presiden untuk diceluskan kepada DPR itu diharapkan di akhir di ujung dari proses seleksi ini benar-benar proses yang sudah melewati di tahapan-tahapan yang sudah teruji gitu nah ujian pertama itu adalah pada bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilih nama-nama atau menyeleksi nama-nama yang ada sekarang ini mungkin pertanyaannya bukan soal integritas panitia seleksi Bang Gorinus tapi soal keberanian mungkin di dalam prosesnya mereka tahu persis yang mana yang harus diloloskan mana yang tidak tapi kemudian jangan-jangan dalam proses dari tahap awal pun dan tahap-tahap berikutnya ada permintaan-permintaan khusus ada titipan-titipan kepada mereka sehingga walaupun mereka adalah orang berintegritas tapi tidak berani akhirnya jadi beda tapi kita harus jadi dahulu Bang Godes dan pemerintah tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali media indonesia yang dapat Anda yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan epepper media indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper.mediaindonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih nama-nama saya bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu ya bang Godin sebelum bang Godin jawab pertanyaan saya tadi pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Sumatera Utara di dairi tepatnya ada Pak Pola Semiring Pak Semiring selamat pagi selamat pagi pak selamat pagi pak selamat pagi pak Semiring bagaimana pak Anda melihat bahwa tahapan seleksi KPK ini Capim KPK sudah meloloskan 236 untuk Capim KPK kalau Anda lihat ini bisa memberikan pimpinan baru KPK yang lebih baik atau seperti apa menurut Anda Pak Semiring pertama harapan kita ya begitu tapi kita harus juga ingat apa kata tokoh bangsa kita Pak itu yaitu Pak C. Haji Hasim Musadi kenapa sulit kita memperantas korupsi karena orang yang ditugaskan memberantas korupsi sama orang yang korupsi sama saja katanya kita itu jangan lupa komentar Bapak eh tokoh bangsa kita Bapak sama saja itu maksudnya bagaimana Pak Semiring artinya kan yang korupsi dan juga yang disuruh memberantas korupsi itu orangnya hampir sama begitu jadi sulit kita memberantasnya sampai di buruk penkeluar negeri katanya itu Pak Haji itu pernah dulu mengatakan seperti itu begitu tapi mudah-mudahan lah kali ini jangan seperti itu Bapak karena begini kalau kita bicara korupsi jangankan di pusat ke daerah-daerah sebetulnya udah berada rumput korupsi ini Bapak jadi oleh karena itu kami sangat mengharapkan bahwa pimpinan kali ini betul-betul berintegritas bisa memperantasi korupsi seadil-adilnya sampai seagarkannya itulah harapan kami di daya ini Bapak Pak Semiring ini pertanyaan yang mendasar begini Pak kan sekarang karena undang-undang KPK yang terakhir mengatakan bahwa KPK itu ada dalam rumpun eksekutif artinya pemerintah sangat berkepentingan dan KPK jadi harus mendengarkan pemerintah di sisi yang lain kita sering mendengar bahwa pada saat seleksi di DPR fit and proper test hampir selalu ada titipan katanya begitu nah Anda yakin tidak Pak Semiring bahwa seleksi sekarang bisa membebaskan dirinya dari beban-beban seperti itu Pak Semiring kalau ini kalau seperti ini caranya Pak kalau saya pribadi ya berpendapat ini saya tidak yakin bahwa KPK ini akan betul-betul nanti berdiri secara independen oh oke tidak yakin ya tidak Pak tidak kalau seperti ini masih caranya baik kita harap apa yang disampaikan Pak Semiring dan juga kita semua bagian dari rakyat benar-benar juga bisa menyumbang bagi seleksi pimpinan KPK yang terbaik terima kasih Pak Pola Semiring sudah menyatakan pendapat Anda dari Dairi Sumatera Utara selamat pagi Pak Semiring di belakang Pak Semiring ada pemirsa Metro TV berikut kali ini dari Makassar Sulawesi Selatan ada Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Bu pendapat Ibu silahkan Bu ya jadi kalau untuk calon pimpinan KPK itu ya itu pasti atau perlu sekali dengan melihat dekat jejak mereka itu atau rekor mereka itu ya bagaimana perjalanan karirnya dan seterusnya itu perlu sekali itu ya Pak ya karena ini pun sebenarnya bukan jaminan ketika dilantik mereka itu padamanya ya walaupun rekam jejaknya itu baik ketika dilantik juga begitu garang masih garang ya Pak ya mengikrakan disitu atau menyatakan bahwa mereka itu ada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ya tetapi ketika beberapa lama menjalankan tugasnya itu dan berada di pusaran kekuasaan maka sudah mulai kelihatan agak melempeng sudah kelihatan tidaklah lagi taringnya ya jadi sudah macam ompong sudah akan menjadi macam ompong dan ini berulang-ulang terjadi hanya beberapa pimpinan KPK yang betul-betul tangguh tetapi itu pun kalau ada yang tidak sejalan maka biasanya diintimidasi dicarikan isu dan sebagainya untuk menyatukan inilah kelemahan negara kita karena ketika berada di jalur yang benar maka sudah banyak pengaruh pengaruh negatif yang ada di luar dan inilah yang sering menjatuhkan anggota-anggota kita yang ada di KPK tapi itu pun bukan berarti bahwa kalau begitu bagaimana supaya kemudian tahapan seleksi yang sekarang terjadi bisa lepas dari yang bulia katakan itu karena mulai menikmati kekuasaan mungkin ya akhirnya jadi lupa dengan niat awal memberantas korupsi bagaimana supaya itu dihindarkan bu dari personalnya itu pak dari personalnya itu pak itu apakah dia konsisten ya punya keberanian ya kalau dia tidak konsisten disitulah mulai luntur ya apa yang dikirarkan tadi bahwa ada di garda terdepan dan pedagumnya begitu ya hanya 1-2-3 orang yang betul-betul memperlihatkan taringnya tapi itu pun banyak tantangan ada banyak intimidasi isu-isu dan sebagainya sehingga jalan untuk menjatuhkannya itu selalu dicarikan untuk supaya karena ini kan mereka itu jalan yang benar ya tapi kita tetap sebagai negara tidak boleh negatif tinggi jadi kita selalu beroposik tinggi sehingga hasil yang diseleksi nanti ini betul-betul apa yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia terima kasih selamat pagi terima kasih begini pak usul kalau bisa bahasa korupsi itu diubah jadi maling jadi maling jadi predicate maling itu predicate maling itu jangan pada orang kecil pak kalau orang rakyat nyuri kaming dikatakan maling kaming iya nah padahal yang korupsi ini orang-orang berdasi orang-orang pintar penegak-penegak pejuang-pejuang di negeri ini ada anggota DPR ada macam-macam orang berdasi jadi kalau bisa pak golden usul korupsi itu diubah menjadi tukang maling satu pak yang kedua yang kedua berikan kebebasan kepada pangsel kalau usul saya pada 8 bulan yang lalu di metro ini pangsel diberi kemerdekaan untuk meluluskan hanya 5 orang saja oh 5 orang biar tidak ada titipan lagi di DPR sekalipun undang-undangnya seperti itu pangsel bisa merahatkan inilah 5 orang ini yang punya integritas yang ketiga pak Leo usul saya ketua-ketua partai di negeri ini bisa menekan di DPR itu supaya segera setahkan undang-undang pemberantan katek yang keempat pak Leo presiden yang baru kita harapkan punya kemauan yang luar biasa untuk memerantas korupsi karena ini kejahatan luar biasa jadi itu usul saya mudah-mudahan semua anggota DPR mendengar terima kasih kalau ada yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi untuk pendapatan selamat pagi pak kita akan tanggapi pendapat para pemirsa selepas jeda banggolins dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir di Susi Kita Pagi ini Banggolins tadi para pemirsa berharap betul ya bahwa seleksi ini bisa menghasilkan pimpinan yang jauh lebih baik daripada pimpinan KPK sekarang apa itu bisa terjadi Bang? Ya mestinya terjadi sih karena kenapa dibentuk panitia seleksi bukan hanya karena perintah undang-undang memang filosofi dibalik itu bahwa dengan adanya panitia seleksi diminimalisasi seluruh kepentingan-kepentingan personal ya dari kepala negara dari presiden diharapkan benar-benar itu terjadi nah pertanyaannya seperti yang juga ditanyakan lewat tadi dengan dibentuknya panitia seleksi apa mungkin tidak ada titipan di sana ya tentu titipan itu kan tidak pernah disampaikan secara terbuka ya seluruh titipan itu pasti bisik-bisik diam-diam diam-diam gitu tiba-tiba kaget semua orang nanti di ujungnya kok muncul ya nah titipan itu bisa dimulai dari sekarang bisa juga nanti di Senayan pada saat proses fit and proper test kalau berdasarkan pengalaman kali lalu paling banyak itu proses lobby itu justru terjadi pada saat terjadi fit and proper test di ujung di ujung itu memang sangat terawan karena itu kita minta kepada masyarakat untuk jangan berhenti sekarang saja tetap melototi proses ini sampai di Senayan nanti caranya bagaimana bang karena kalau kita bukan nama yang cukup dikenal kan biasanya diabaikan suara-suara kita ini bang ya biasanya kalau lihat fenomena kekinian ya kalau tidak viral tidak akan ada itu tidak viral tidak diperhatikan karena itu gunakan segenapa instrumen yang ada untuk menekan panika seleksi untuk menekan DPR sehingga menghasilkan orang-orang yang benar-benar mereka yang tidak tunduk kepada kepentingan individu kalau usul Pak Ramadan tadi untuk diajukan ke DPR langsung lima begitu karena itu kan artinya nanti menutup celah kompromi tadi menurut Pak Ramadan bagaimana bang ya usul yang bagus hanya mesti ubah undang-undangnya dulu undang-undangnya tidak mengatakan begitu ya ya undang-undangnya itu harus dipilih oleh panita seleksi kemudian diajukan kepada presiden dua kali jumlah yang akan dipilih itu berarti 10 orang 10 nama itulah yang diajukan ke DPR dan DPR yang menentukan lima nama nanti jadi dari memang harus 10 ya tidak bisa diajukan langsung 5 tidak bisa 5 kalau memang omong begitu Pak Ramadan harus uji materi undang-undang itu ya supaya diubah diganti undang-undangnya dulu pertanyaannya bang apakah kita benar-benar memang sepeduli itu untuk memelototi setiap tahapan karena ujung-ujungnya kalau mengingat yang lalu-lalu baru di ujung kemudian terkaget-kaget loh kok lolos kok lolos bagaimana bang ya mestinya sih menjadi perhatian kita semua ya mengapa kita tahu bahwa undang-undang mengatakan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa karena itu harus di apa diperangi atau dikomandani oleh orang-orang yang luar biasa pula bukan orang-orang biasa tetapi pada periode ini kekecewaan memuncak karena mereka yang di apa ditugasi untuk memerantas korupsi bahkan terlibat di dalam korupsi itu yang dikatakan Pak Pola Sembiring tadi itu kan dia tidak yakin karena yang apa yang memimpin yang memerantas korupsi dan koruptornya sama saja kalau sama saja tentu itu bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat dari proses yang ada sekarang ini proses yang sekarang saat ini itulah titik paling bawah dari perjalanan KPK selama ini baik tugas berat ada di penintias seleksi tapi kita sebagai rakyat bisa sama-sama membantunya Bang Gaudian terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Bang pagi loh misalnya dipundak ketujuh anggota pansel muruah KPK wibawa KPK dipertaruhkan di tangan mereka ASA pemberantasan korupsi Indonesia di Indonesia dipertaruhkan karena KPK masih diharapkan untuk ada di garis terdepan sebagai pemicu pemberantasan korupsi saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih